Pagi-pagi, ampiak. Gege! Pagi-pagi, ampiak! Gege! Mas Atalarik, silahkan boleh berdiri. Mbak Yunita, boleh sebentar ya, kita mau ngobrol dulu sama Mas Atalarik. Dari zaman dulu, sinetronnya orang ngikutin banget. Amin, amin. Sampai sekarang gak ada yang berubah, tetap awet muda seger banget. Pokoknya satu saudara tuh ganteng-ganteng semua. Iya, betul. Pokoknya Syah bersaudara semuanya cakep-cakep. Bahkan saking ada yang cantik-cantik juga. Siapa? Syahri ini, Syahri ini, Syahri ini, Syahri ini. Beda. Kira-kira sama gue, sama gue salah satunya perempuan di rumah. Mas Atalarik masih inget gak, sinetron pertama dulu itu apa? Cerita saya pertama itu, Carmilla. Oh, Carmilla. Di tengah krisis, saya sebenarnya gak doyan acting sama sekali. Ini apa sih acting, karena bapak saya suradara, Teddy udah duluan dari SD. Tiba-tiba syuti, tiba-tiba krisis, gak ada fashion show, gak ada pemotretan. Cowok dong secara kan, dunia fashion tuh untuk cowok berasa banget. Ya udah ditawarin ini, Carmilla ternyata, Carmilla menang salah satu awarding, artisnya juga. Ya Alhamdulillah dari situ ngangkat. Tapi yang kita ingat ada satu sinetron, pernikahan dini, itu juga booming banget. Ya itu awarding. Dan waktu itu mainnya sama aku juga. Kamu siapa lo anda? Agnes Bo. Ini kita kasih lihat lu sama sobat ambiar ini, sinetron yang booming banget juga, dimana Masa Tarik main di dalamnya. Kenapa ini mesti terjadi? Kami ini sudah dewasa. Dewasa? Kuliah saja kamu belum selesai? Apa ukuran kedewasaan harus tamat kuliah? Tidak. Bukan itu, Pak. Papa saja yang keterlaluan. Dini takutkan, Dini weta. Kadudi gak akan pergi. Sungguh, gak akan meninggalkan Dini sendiri. Udah, jangan nangisah. Masa Tarik, kita mau simulasi ya. Ceritanya di sini Karen jadi bapaknya. Aku jadi mamanya. Bapak. Jadi Rudy Salam, jadi Lydia Kandang. Aku mau jadi pohon lagi kan. Enggak, kamu alhamdulillah dapat peran ya. Tempat duduk, jadi tempat duduk. Kamu jadi mamanya, Masa Tarik, kakaknya. Ini adiknya Agnes Bo namanya ya. Agnes Bo ya. Aku Agnes Bo. Agnes Bo. Silahkan Agnes Bo untuk mengambil tempat juga ini adik. Masa Tarik masih ingat, ceritanya mau pergi dari rumah, nanti ditahan sama mereka ya. Kamu sebagai orang tua, kamu marahin dia karena gak mau kuliah ya. Lupa tuh dialog. Contoh gambarnya rumah saya sih, saya gak suka nih kayak begini. Oh itu rumah kamu, Ging? Jangan nangis dong, Shay. Jangan dipamerin dong. Ya oke, siap. Kamera. Gimarin bapak dulu Agnes di sini ya. Oh iya oke. Kamera rolling. Gimarin dulu apa bapak. And action. Makanya kamu kuliah dong. Bisa-bisanya sebagai anak, udah capek kita bekerja. Papa biarin aja jangan begitu dong, Pa. Kasian dia. Tapi aku sedih. Eh, eh. Ayah, ayah. 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 Sekolah sayang. Sekolah. Eh. Sekolah. Udah, udah. Papa-mama. Mama, papa. Udah. Biar mama aja yang benerin ya. Sayang kamu tuh mesti sekolah dulu. Tidak bisa. Mama, kenapa saya harus kawin sama papa? Saya kawin sama siapa, nak? Aduh, yang gimana gitu? Yaudah, lu berdua emang gak cocok, jadi bawa-bawa jadi ibu-ibu ya? Yaudah, sudah lah kamu pergi ya rumahnya. Yaudah, kamu pergi. Aduh, ketahan. Ditahan dong, ini udah ditahan. Aduh, ketahan. Mas, jangan pergi, mas. Aduh, adeku. Agnes, adeku Agnes. Sebentar, mohon maaf, jatuhnya ini penganiayaan. Masa, sebentar, sebentar. Yang romantis dong, mas Atau. Mas Atau. Romantis. Ya enggak, mas Atau kan, tadi kan, jangan pergi gitu. Center of attraction-nya di situ. Kewa ini yang super cinta. Super cinta. Kewa ini yang super cinta. Kewa ini yang super cinta. Yang menyiksa. Oh, langsung trauma Agnes-nya. Trauma. Ya, milahi. Eh, Agnes, sudah selesai Agnes, udah. Ini, kalau eting, nggak usah diraguin lagi ya, Taharisha. Karena Agnes itu kebetulan piala citra, 24 piala citra. Siapa? Saya. Apa? Kategori. Si Garun. Kategori, kategorinya apa? Anda menang piala? Saya. Banyak. Coba tanya sama. Saya waktu itu bareng sama Ari. Iya. Kebetulan kita dia pemeran pria terbaik. Saya pemeran. Saya mau ngomong tapi live ini soalnya. Jadi nggak enak saya ngomongnya. Tapi Atalari nih ya, Mas Atalari ternyata banyak juga yang nggak tahu katanya pernah mau jadi boyband-nya. Ternyata, boyband. Nih kita kasih lihat ada berita aja tentang Mas Atalari. Pasti ada. Gak mungkin. Gak mungkin. Pernah ditawari menjadi anggota boyband. Atalari syah. Saya tidak paham tempo musik. Ajarin King. Jadi pernah mau mencoba menjadi anggota boyband? Ya begitulah kurang lebih. Zaman itu tahun 90-an. Terkenal tiba-tiba masa-masa munculnya boyband. Jadi salah satu pernah saya juga direkrut. Terus saya pribadi juga latihan vokal. Satu tahun setengah loh latihan vokal. Berhasil? Untuk tidak fales iya. Ngikutin musik iya. Feeling iya. Tapi? Yang itu aja tuh. Oh. Masuknya kapan. Coba-coba. Kalau nyanyi coba silahkan Mas Atalari. Mas Atalari. Mas Atalari. Kita mau dengar. Suaranya satu bait aja. Lagu paling suka lagu apa nyanyikan? Gak tau beneran udah lupa banget. Lagu Indonesia, lagu barat. Band kami siap mengiringi. Satu bait. Terserah. Bisanya apa? Oh ya Allah. Yang paling sering dinyanyikan. Ini gue disiksa ini tuh. Kan jantung gue udah di mata kaki jantungnya. Itu yang bikin gak tau tempo musik. Yang paling sering dinyanyikan di kamar mandi. Nyanyikan lah disini. Ada jurinya divanya nih bang. Silahkan. Ini jaman nyanyi ibu lagunya. Gak apa-apa. It's okay. I'm blessed the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you. Let it be me. Bagus. 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 Aduh. Nervous langsung kan. Gak apa-apa. Wajar kalau nervous ya. Apalagi kalau memang bukan penyanyi. Tapi khusus di pagi-pagi ambiar ini. Kita mau merealisasikan impian. Atal Riks ya. Tarik nafas dulu boleh? Tarik nafas dulu ya. Eh dek-dekan bener loh saya. Mau menjadi boyband. Boyband kita realisasikan. Sekarang kita akan keluarkan anggota boyband. Yang akan menjadi anggota boyband bersama. Apalagi ya. Ini dia. Boyband Ambiar. Let's go. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Yeay. Kami ada ya-ya ya. Silahkan. Satu, dua, tiga. Ula. And two. And one. And two. And one. And two. And one. Ula. Ula, ula, ula. Ula, ula, la, la. Ya silahkan Mas Atal Riks. Ya maju depan ya. Ini anggota boy band-nya. Kita akan kasih musik. Jadi Mas Atal Riks paling depan. Aduh. Sebagai leader boy band. Nanti anggota boy band-nya akan mengikuti gerakan dance-nya Atal Riks ya. Oke, siap ya. Benar ya saya? Kita akan lihat gerakan dari mereka bertiga ini dia. Boy Band, ambiar musik! Eh, eh, eh. Lu malah keterusan. Tapi keren, cocok jadi anggota Boy Band mas harinya. Apa yang akhirnya membuat harapan itu Sirna menjadi anggota Boy Band? Saya budek tempo. Kaya kata orang-orang sebagian musik, saya budek tempo. Tempo ya? Iya, kalo ada orang buta warna kan? Iya. Lu bisa diapa-apain. Tempo, ya tempo tuh yang suka kalo dipake mendoan itu digoreng. Tempe! Kenapa sih pada emosi ya? Jadi karena tempo itu ya? Iya, betul. Makin nervous makin hilang. Saya ganti band, hilang semua. Jadi saya harus ngapalin kalo musik. Mohon maaf, ada yang lagi tarik napas tuh di belakang tuh. Tuh, betul. 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 Guys, bawain oksigen dong guys. Ini mungkin makannya kurang olahraga. Tapi kalo ngomongin olahraga nih, Atalarik juga olahraganya luar biasa. Betul. Kita kasih liat olahraganya ala Atalarik Shah. Wow. Wow. Rumahnya kayaknya gede banget ya. Halamannya luas banget kayaknya Mas Arik ya. Raktekin gak sih sama Arik? Iya dong. Raktekin buka baju aja gitu, buka jaketnya dong. Coba Mas Atalarik ajarin kita. Iya itu salah satu. Aku udah 4 tahun loh gak fitness. Ditambah lagi 2 tahun pandemi. Ini tuh latihan buat apa Mas Atalarik? Ini untuk, ini kayak plank. Ya untuk punggung dan perut, kekuatan punggung dan perut. Jadi ya sama pembakaran sekalian. Oke. Bisa bikin six pack ya. Atalarik Shah. Coba. Wow. Wow. Enak kok. Berikan kok. Oh. Oh. Kanan, kiri. Oh. Saya punya lebih bagus dari ini. Oh. Oh. Nice. Oke, quick bisa, quick bisa. Ayo King Nasser, bisa, King Nasser. Itu buat perut ya. Oh. Wih di tangan. Ini keren. Planknya kayak gitu. Keren. Ini nih, buat yang mau ngikutin di rumah bisa beli alatnya. Ya. Di sini nya tenang. Yang badannya besar seperti saya. Sampai temen aku yang tinggal di ICBD itu bisa banget. Ya, sama temen saya tuh Lauren. Kita perlu exercise. Ujus, Ujus juga perlu exercise ya. Kita coba ini, kita coba ini. Siapa yang mau coba. Ayo King. Pasti bisa, King. Gua nggak bisa. Luruh aja jangan miring-miring nih bukan alatnya soalnya. Aku, nggak kalau aku tuh, aduh nggak bisa. Abang, ajarin bang. Kau megang aja udah begini. King buktikan. Tak dulu, tak dulu. Sikapnya. Sikapnya bagus dulu. Tegang dulu. Ya, sikap ya. Dumpulnya udah ya firm ya. Ya. Pegang alatnya. Ya, mundurnya nggak usah terlalu pelan. Cepet aja coba. Ya, naik dulu. Aduh. Ya, mulai dari situ dulu. Turun lagi boleh. Turun lagi bisa. Turun lagi bisa. Turun lagi. Turun lagi. Nah, 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 nah. Udah gempa bumi kita. King, nanti di apartmen gitu ya. Terus ya. Gue jambak loh karun. Kayak nasar mau mimi. Mimi? Minum. Enggak. Bagus loh, tapi yang bisa kayak begini. Berarti semua juga bisa kalau di rumah melatihan perut. Sebenernya yang paling bisa itu Rian Ibram. Karena Rian Ibram itu ahli gym. Buka dong. Buka jaketnya. Ya, buka dong. Pelihatkan. Tuh, seksi banget kan. Kenapa ini ada harganya ya? 20.000. Satu. Bisa kalau Rian. Duh. Bisa di amat. 30.000 ya. 30.000. Ya. Widi. 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 Ayo. Ayo lu. Katanya lu ahli gym lu. Iya lu. Coba, coba, ayo. Ini kak, kak, kak. Terus. Naik lagi, naik. Jangan lama-lama. Naik naik, naik. Sudah sampai bawah naik lagi. Naik lagi, ngga keiner. Bantuin dong. Cantik kali ya Cain hacer. Di jamunya sih. Kao-caohnya sih cycles. Kayak narik nging cał. Semuanya juga bisa lah sobat ambiar di rumah ya kalau kita bisa sobat juga sobat ambiar juga bisa yang penting sehat kalau jaman sekarang cobain aja semuanya Tapi ngomong-ngomong Bang Atalarisha ini saudara kandungnya seperti aku bilang semuanya cakep-cakep Jadi kita lihat tek fotonya ya sayang ini dia oh my god Wow aduh masih unyu-unyu Yang paling tua tuh siapa ya Mas Atalarik? Abang Atta yang kepanannya kebawah ya Yang keduanya siapa? Teddy, Atila, Baru Atta Suka berantem gak sih? Suka Siapa yang paling dewasa Mas Atalarik? Oh saya kira Mas Teddy Kalau kedewasaan belum tentu dari angka kelahiran Oh iya 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 Beda usianya jadanya tuh bisa berapa tahun tuh? Dua tahun Rata-rata dua tahun Dan kalian semua tuh cover boy ya di saat itu ya? Iya di saat itu yang ada waktu majalah mode ya udah gak ada sekarang majalahnya Iya 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 Tapi masih komunikasi gitu gak sih? Iya iya dong Ada grup whatsapp? Iya semua ada Ada grup whatsapp Mau dimasukin guys ke grup whatsappnya boleh ya kita invite Eh 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 yang kalian bertiga aku ikutan juga kak Eh kata tehin dari belakang eh gue ikutan juga dong Jangan, jangan teh trauma teh trauma Tapi seneng yang ngeliatnya keluarganya semua berprestasi barengan adik kakak dari zaman dulu sampai sekarang orang akan mengenal ya Tapi kita mau liat dong Mas Teddy siapa kabar boleh video call gak? Ada gak di sini? Mas Teddy Mas Teddy gak kesini sih kenapa? Mas Teddy kesini dong satu saudara semuanya Betul Kamu ternyata ketemu kapan King? Tahun 76 Ketemu di mana King? Ketemu di mana King? Di atas genteng Hei kemana lo? Coba ya Mas Teddy siapa semoga udah bangun lagi nonton Mas Teddy siapa juga kita mengundangin buat mampir ke pagi-pagi ambiar Kita seru-seruan di sini ya Itu Ah kur gak sih sebenernya Terakhir Oh diangkat Halo Oh diangkat nih Halo Teddy Passwordnya Who is gone Langsung diReject Langsung di Reject Ada gue Berapa ya nomor teleponnya YOLAH Nomor telepon siapa dong kalo gitu Wah gak akur pasti ini bener nih Akur Ini aku telepon ini dia juga gak tau masalahnya mogelijkh барmu yang ini Ini kenapa gak mungkin saya gak akur karena czy sampai Dari tahun juga sih hapah nomor teleponnya Hmm Nomornya beneran diketik loh hafal Karena kadang-kadang orang suka lupa ya nomor telefon Ini beneran diketik dan beneran Emang terakhir kali ketemu kapan? Kok gak di shift nomornya sih bang? Ini nomor baru sayang Kenapa ganti nomor? Uni, Uni, Uni Nama nanya manajerku dong Oh gak diangkat ya yaudah Masukin prem aja biar jadi artis sih Uni Uni, Uni, tolong dong Gak apa-apa kalau gak diangkat ya Pengen buat jadi artis apa tuh yang itu tuh Yang diangkat gak? Ini sambil kita coba semoga diangkat Kita juga pengen ngobrol-ngobrol gimana keadaannya sekarang ya Ya ampun gue keringetan Terakhir ketemu sama Mas Tedisya kapan? Gak ada seminggu yang lalu Gak main ke rumah Ngobrol sampe pagi Kita suka kalau ngobrol tuh lupa waktu Ya 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 Mas inget sayang gak mas yang dibelokan Mas Apa mas ini Ini yang kurang aja Diangkat juga belum loh Belum diangkat Yaudah nanti kita akan coba hubungin lagi Mas Tedisya ya Tapi kita intinya sih mau ngundang Mas Tedisya buat mampir ke sini juga Ya bener kata Mas Tedisya Eh belum dil-dilan saya sama pagi-pagi ambian Tapi ya selain ada Mas Atal Riksya Kita juga kedatangan seseorang yang viral banget Siapa itu? Karena ini komen-komen edukasinya di sosial media Kita mau ngeliat siapa bintang tamu kita berikutnya Mas Arik dan juga Tayunita Kita lihat dulu ya Ini dia bintang tamu kita berikutnya Ini profilnya Geger, geger, geger Soat ambiar Siapa sih yang gak tau pria asal Medan ini? Ya dia adalah Richardson Atau yang biasa disapa Koko Merah Koko Merah mendadak viral Karena konten tok-toknya yang mengedukasi tentang penyakit langka yang dialaminya Dan tak sedikit orang yang membulinya Tapi dia balas dengan kesuksesan Wow, eksperatif banget kan? Kalian penasaran kan dengan sosok Koko Merah ini? Langsung aja kita undang di pagi-pagi ambian Geger Langsung aja kita undang di pagi-pagi ya Richard Song Seri Bang Jago Ampun 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 Bang Jago Selamat pagi Mas Richardson apa kabar? Baik Sehat ya? Sehat Mas Richardson kita mau bilang terima kasih banyak sudah mampu ke sini Karena kita juga yakin Pasti cerita atau kisahnya Mas Richardson ini bisa memberikan inspirasi Inspirasi buat kita semuanya Mungkin dibuka sedikit mas untuk menyapa pemirsa Boleh berikan senyuman Mas Richardson Mas Richardson ini kan dipanggilnya sama followersnya Koko Merah Koko Merah ya? Koko Merah kita boleh panggil Koko Merah juga? Boleh, gak masalah Oke Buat Koko Merah ini kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar Apa sih konten-konten dari Koko Merah yang mengedukasi? Ini kita kasih lihat ya Kalau normal itu punya tujuh lapisan kulit Kulit luarnya tujuh lapisan Sedangkan gua itu tiga sampai empat Artinya gua itu kurang tiga atau empat lapis lagi gitu loh Makanya kalau gua terbentur langsung berdarah Sedangkan kalian kalau terbentur itu gak berdarah Mungkin masih banyak yang belum tau ya Jadi jawabannya bawaan lahir guys Jadi kulit gua itu tiga lapis Oke Kamu itu tujuh lapis Gua kurang empat Gua kurang tiga sampai empat layer lagi Oke Oke Jadi mas Ini pengedukasi kita ya kak ya? Pasti ya Ini juga Maksudnya jadi satu hal yang baru Buat yang belum mengetahui Boleh diceritain gak sih Koko Merah ini Ceritanya kondisinya ini Kondisi yang dimiliki sama Koko Merah ini Apa namanya? Oke Jadi kondisi kulit gua ini Dia itu biasa ke dokteran katanya sih Harlequin ichthyosis Apa namanya? Harlequin ichthyosis Harlequin ichthyosis Icthyosis Iya oke Jadi itu kelainan kulit gitu loh Oh oke Jadi singkatnya karena harusnya sekarang lahir terus ditunda Karena biar bisa lahir normal Jadi ditunda hampir 48 jam Gitu Nah terus air ketubannya itu udah hijau lumut Terus si bayinya udah gak gerak Jadi si profesor waktu itu masih profesor Jadi profesornya bilang yaudah kita sesar aja Sesar Ya ternyata hasil Ceritanya koko yang ini Si bayinya ini Kondisinya beda Itu kulitnya tebal Matanya bengkak gitu Tapi belum ada yang tau pada saat itu Tapi kita seneng ya ngeliatnya bahwa Dari Koko Merah juga Di sosial media juga Ya bener-bener bangga lah menjadi diri sendiri Karena kita memang ini apa adanya ya Tapi pada awalnya Oktumasi kecil Dengan kondisi yang berbeda Itu kalau Koko Merah melihat Diri sendiri seperti apa Sebenernya mungkin karena aku yang ngalamin Jadi ya kayak biasa Cuman ya bedanya sama manusia lain Kita lewat selalu diliatin Kita lewat kemanapun selalu di ngomongin Menjadi perhatian gitu ya Jadi perhatian Itu gimana perasaan Koko? Mungkin karena aku yang ngalamin Ini kayak biasa Cuman lambat laun Mulai kelas SMP baru tau Oh ternyata orang ini gak suka sama kita Oh ternyata ini orangnya menghindar dari kita Dan sebenarnya dari Tok Tok itu Memberikan banyak inspirasi buat Maya Mohon maaf kok Kata dokter ketika mengedukasi Koko sendiri Apakah penyakit ini menular Ataukah bukan penyakit ya Tapi ini memang bawa dari kondisi Sekali lagi ini bukan penyakit tapi ini kondisi Nah apakah ini bisa menipu orang lain juga gitu Enggak sih Kata dokter gak bisa menular dan ini memang Keakunya doang Memang bawaan lahir gitu ya Memang kondisi atau bawaan lahir ya Tapi ya sangat manusiawi juga ketika kita pada awalnya merasa berbeda dengan Orang lain Yang di sekitar kita Ada satu perasaan yang tidak bisa ditutupi juga Tapi di momen apa sampai akhirnya Koko Merah ini bisa Oke inilah saya apa adanya Saya berani speak up Saya mau ngomong di sosial media Apa yang bisa membuat keyakinan itu muncul di dalam diri Koko Merah? Itu pertama kali waktu Instagram, sosial media itu ada fitur story-nya Jadi mulai memperkenalkan diri siapa sih dibalik account ini gitu loh Jadi mulai memperkenalkan diri sampai tahun lalu itu baru TikTok mulai ini booming kan Kita fokus di TikTok rupanya jauh Dan banyak orang penasaran Koko bisa merah kenapa bisa ini kayak gitu Jadi dari situ kita mulai edukasi Ada Koko banyak support tuh dari teman-teman Selain itu ya Akhirnya Koko memberanikan diri dan timbul percaya diri ya Keren ya Ini inspirasinya buat kita luar biasa sekali bahwa Kondisi bagaimanapun kita Tetaplah diri kita Tapi Koko apakah pernah ketemu dengan mereka yang kondisinya sama seperti Koko? Pernah bertemu langsung kita? Pernah Jadi kondisi setiap daripada kita yang seperti ini ya Itu beda-beda Ada yang gak ketemu lotion Dia bakal terkelupas Jadi kalau kayak gini kan udah mulai kering nih Udah mulai kering dia terkelupas dan tebal Kalau gak pake lotion dia tebal-tebal Dia akan melupas terus atau gimana Pak? Tetap melupas terus Jadi karena rasa udah kering dia terkelupas Mohon maaf Pak Pak umur berapa ya? 29 tahun Oh 29 tahun Ini kita juga ada satu artikel ya Kita mau kasih lihat sama Koko dan juga Sobat Ambiar di rumah Bahwa namanya perjuangan Ya kita sebagai manusia tetap ikhtiar apapun keadaan kita Justru itulah namanya hidup Seperti apa perjuangannya dari Koko? Kita mau kasih lihat Sobat Ambiar Sempat ditolak kerja di 30 bank berbeda Kini Richard Thon sukses menjadi arsitek Wow Memang Tuhan itu selalu menciptakan kelebihan dan kekurangan Bener Hebat ya Kenapa arsitek? Lebih tepatnya mungkin karena waktu kecil Gue suka menggambar Jadi orang tua bilang Kayaknya kalau kamu hobi gambar Coba arsitek Hampir ke rumahku dong Koko Boleh Boleh Mau dibikinin maksudnya ya didesain Mau dia didesain apa gitu Ya jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi arsitek Desain rumah sendiri gak? Kamar waktu itu masih kuliah Jadi kamar sendiri Dan ini Koko juga dengan segala prestasinya menjadi seorang arsitek Sudah pernah membangun Pastinya rumah-rumah dibangun Tapi juga sekolah juga ada yang pernah didesain sama seorang Koko 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 merah keren Prestasinya juga gak main-main gitu ya Kok tapi Oh ini desainnya ya Iya Kurya dari Koko merah ya Luar biasa Mirip rumahnya Dewi Persik loh ini ya Amin ya Allah Mudah-mudahan aku punya rumah kayak gini ya guys Oh ini apa nih Koko? Belah ini rumah makan Oh ini rumah makan? Didesain juga sama Koko ya Koko keren gak? Ya dengan segala macam prestasinya Wah ini potong kamar saya ya Iya King Nasar Ah ACBD Itu King Nasar kamarnya Koko juga yang desain Betul Iya kan Iya kan Ya itu ACBD yang kemarin baru Saya masuk ke Koko udah lama kenal King Nasar gak pernah kenalin nama kita ya Iya loh padahal bagus-bagus Tapi ini Koko merah juga selalu menjawab konten-konten Yang ada di aplikasi Tok Tok ya Pertanyaan-pertanyaan dari followersnya Ini kita mau kasih lihat dulu pertanyaannya juga jawaban-jawaban Yang dikasih sama Koko Ini di Instagram ya Kak Koko kan wajib pakai lotion Biasanya ngabisin berapa lotion buat satu badan? Nah itu kok Biasanya ya Kalau tahu ada satu produk Dia itu lotion yang benar-benar pelembab Dia besarnya kan segini itu Iya Itu satu hari habis satu botol itu Satu hari? Iya Eh satu kali pemandian Satu kali mandi Habisnya satu botol itu Satu kali mandi satu botol lotion habis? Yang biasanya orang kalau pakai itu Satu tahun dua tahun baru habis Tapi aku pakainya sekali mandi habis Terus Koko dapat duitnya Maaf-maaf nih Maksudnya dari bisnis arsitek kan gak Apalagi lagi kondisi kayak gini Terus gimana dong kalau siap hari membutuhkan body lotion gitu Karena kita ada bahan dasarnya Kita buat sendiri Oh bikin Oh akhirnya bikin sendiri Tapi arsitek juga duitnya banyak Iya Gak pengen jadi arsitek Ada pertanyaan lagi gak? Nih ada pertanyaan berikutnya ya Ada lagi nih kok Koko kalau ketemu matahari riskan apa enggak sih? Nah gitu kok Kalau dulu waktu bayi Gak boleh kena matahari Gak boleh kena matahari Pantangan makanan banyak Jadi kata orang tua Kamu harus latihan terus Latihan apa itu? Hari ini misalnya bisa kenanya satu menit Besoknya dua menit Lanjut-lanjut sampai terbiasa Dan hari ini udah terbiasa Wow Pelan-pelan ya? Iya Pelan-pelan Satu lagi Ada satu lagi nih kok pertanyaannya kok Koko kalau ketemu cewek Mau ngegodain caranya gimana? Tuh Tuhan lagi 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 Udah punya pasangan belum sih kok Belum sih Kan zamannya beda sekarang Mohon maaf Koko yang godain bukan lu yang godain Emang ya wanita penggoda dapat dewasi Bukan kita yang ngomong Ini mulut yang ngomong Ayo ke godain aku Action Action Kak Kok kak sih? Oh iya Dp-dp Oh iya Kapan dilunasi kok? Dp Iya Rumah punya Mobil punya Masih nyicil semuanya kok Aku Aku Oh iya Aku Rumah Rumah punya Tan jangan ketawa Tan Mobil punya Percaya diri Iya Hati Udah pasti setia Gimana? Ya aku sih tergantung Koko aja Lama raja langsung ke mama papa lah Capa lama Boleh Boleh Bentar Lu memang sama laki-laki Ada perlawanan ya Kalau Kalau gue Kalau gue sama Koko Koko gak usah goda Gimana Gue langsung begini Koko Transfer dong Kok Tapi ngomong-ngomong Koko sudah punya pasangan Belum sih Belum sih Belum Tenang kok Temen aku banyak kok Hai wanita-wanita Carilah yang mapan Seperti ini Semua serba ada Betul Iya kan Memang beda ya Kalau lu tuh Kalau carinya Semua yang serba ada Baru lu dicari ya Kalau dia gak punya pasangan Kalau lu ya Kala Mapan itu dalam artian Bukan mapan harta Dalam artian Tapi mapan Sebala-galanya Karena kalau kita berbicara Harta-harta itu Ada standarnya Terkadang cukup buat kita Sabar Sabar Benar gak Benar Minta Itu siapa Baking pokal Sama Koko Mau lintas Jadi lu gak capat Jadi bagi pokal Mulu Tapi kita seneng ya Koko disini dateng Memberikan inspirasi Buat kita semua Bahwa Memang kita semua Dilahirkan berbeda Bukan hanya Koko Mera Tapi kami pun Kita semua yang ada disini Siapapun itu Dilahirkan satu sama lain Pasti berbeda Tidak ada manusia yang sempurna Betul Jangan melihat perbedaan itu Justru kita sama-sama Percaya sama diri kita sendiri Dan menilai kekurangan kita Sebagai sebuah kelebihan Masing-masing ya Nanti kita akan kembali lagi Tata bersama kita semua Di Pagi-Pagi Ambia Jangan lupa Jangan lupa